Dari sekitar 8 miliar manusia yang menghuni bumi misalnya, itu ada sekitar 1 miliarnya itu adalah penyandang disabilitas. 29 juta orang itu hampir sama dengan total penduduk di benua Australia atau total penduduk di wilayah Skandinavia yang dijadikan satu minoritas dari segi status terbesar dari segi jumlah. Terima kasih telah menonton! Pernah terpikir nggak sih sebenarnya jumlah penyandang disabilitas di Indonesia atau di skala internasional sedunia itu berapa sih jumlahnya kira-kira gitu? Karena memang secara faktual perhitungan atau penghitungan pada populasi penyandang disabilitas ini mungkin masih banyak perdebatan ya baik dari segi hitungannya itu sebenarnya kayak gimana? Karena kalau sensus penduduk ataupun kalkulasi populasi tertentu baik itu berdasarkan wilayah ataupun negara tertentu misalnya itu masih banyak perdebatan dan punya madhab ya semacam sudut pandang masing-masing gitu ada yang fungsional dan seterusnya. Nah di dalam estimasinya WHO penyandang disabilitas itu ada sekitar lebih 10% sebenarnya dari total populasi ya. prevalensinya kalau di Indonesia itu sekitar 10% nah kalau di dunia dari sekitar 8 miliar manusia yang menghuni bumi misalnya itu ada sekitar 1 miliar itu adalah penyandang disabilitas gitu makanya dalam hal ini jumlah secara jumlah penyandang disabilitas itu mungkin bisa disebut sebagai minoritas terbesar minoritas dalam hal posisi atau statusnya tapi besar dalam jumlahnya gitu. Nah itu kalau di seluruh dunia kalau di Indonesia karena estimasinya itu memang 20 apa namanya 10% dari total penduduk atau sekitar kalau di Indonesia adalah 29 juta orang kira-kira penyandang disabilitas makanya itu sangat-sangat besar sebenarnya 29 juta orang itu hampir sama dengan penduduk di benua Australia total penduduk di benua Australia atau total penduduk di wilayah Skandinavia yang dijadikan satu ya itu negara-negara mungkin beberapa di antaranya ya Sweden, Denmark, Finlandia, Norwegia ada mungkin termasuk adalah Greenland ya juga termasuk di wilayah Skandinavia itu kalau dijadikan satu hampir sama dengan 29 juta orang penyandang disabilitas yang ada di Indonesia itu gambaran bagaimana besarnya jumlah penyandang disabilitas ya ini jumlah ini sebenarnya juga mencakup seluruh ragam kondisi disabilitas jadi itu termasuk Daksa, Netra, Tuli atau HOH terus mental dan psikososial dan intelektual kayak gitu nah 29 juta orang kalau di Indonesia itu kan sebenarnya kalau misalnya bikin partai politik ya misalnya itu adalah pemilih pemilih yang berhak memilih maksudnya di pemilu misalnya itu bisa hampir memenangkan calon presiden mungkin ya karena perolehan suaranya Ganjar Pranowo misalnya di pemilu tahun ini tahun 2024 itu 30-an juta hampir sama dengan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia kalau misalnya 29 juta orang itu juga hampir sama dengan karena persentasenya juga sama-sama 10% hampir sama dengan jumlah orang Kristen dan Katolik di Indonesia kayak gitu nah ini belum membreakdown ke identitas ataupun status-status yang lain ya karena kondisi disabilitas itu tidak tunggal bisa jadi ada yang ganda bisa jadi juga bersilangan dengan identitas ataupun kelompok minoritas yang lain ada penyandang disabilitas yang sudah dia penyandang disabilitas perempuan lagi tinggal di daerah pedesaan pula nah itu akan double-double ya nah kalau kita bertimbangkan kembali sebenarnya difabel sebagai kelompok minoritas terbesar baik itu di dunia maupun di Indonesia itu kenapa kok minoritas tapi terbesar ya seperti yang saya katakan tadi minoritas dari segi status terbesar dari segi jumlah mungkin itu bisa mengalahi jumlah minoritas-minoritas yang lain kayak gitu namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah jumlah itu bisa menentukan se-powerful apa kira-kira sebuah gerakan yang kemudian bisa mereka gerakan gitu untuk mengubah paradigma untuk mengubah kebijakan dan seterusnya itu sebenarnya bisa disitulah letak konsepsi soal minoritas itu tadi karena minoritas itu bukan hanya dari segi jumlah tetapi juga semampu apa mereka untuk mempengaruhi norma mempengaruhi struktur kebijakan mempengaruhi ekonomi politik dan seterusnya itu disitulah letak dimana konsepsi soal minoritas itu perlu kita pahami bahwa itu bukan hanya segedar soal jumlah saja jumlahnya banyak tidak bisa memastikan bahwa itu juga merupakan ruling class ataupun core group ya makanya ada konsep bahwa minoritas itu sebenarnya adalah tawaran ya tawaran istilah lain dari minoritas yaitu non core group kayak gitu nah karena salah satu contohnya juga begini jumlah tidak menentukan seberapa powerful kelompok ataupun identitas tertentu sama dengan ketika dulu di zaman ketika apartheid terjadi di Afrika Selatan ya orang-orang kulit hitam waktu itu jumlahnya ya lebih banyak daripada orang-orang kulit putih yang menjajah mereka dalam konteks yang sama Indonesia juga mengalami hal semacam itu orang-orang Indonesia ataupun orang masyarakat Indonesia pribumi dalam hal ini itu jumlahnya tentu lebih banyak daripada yang menjajah tapi kan tidak bisa kemudian mengatur-ngatur ataupun bahkan butuh puluhan tahun untuk bisa membuat diri kita semua ini bisa merdeka dari kolonialisme gitu nah jumlah yang tidak menentukan kekuatan ini dan akses ini ternyata juga bisa kita lihat juga bahwa dalam perjalanannya itu sudah lama sekali ini gerakan-gerakan yang berkenaan dengan inklusi disabilitas namun tidak sepenuhnya dapat menggoyang ataupun mengubah paradigma dan struktur kebijakan terutama ya yang berkenaan dengan layanan dasar yang berkenaan dengan hak dan akses terhadap kesehatan pekerjaan dan seterusnya nah disitulah kemudian bahwa kita bisa ini kemudian melihat bahwa jumlah itu tadi itu tidak benar-benar dapat bisa mempengaruhi tatanan seperti itu mengubah tatanan dan seterusnya jadi tetap butuh strategi-strategi tertentu yang mungkin bisa jadi sama ya dengan kelompok-kelompok minoritas lain untuk dapat membuat hak-hak mereka terutama sebagai warga negara dalam hal ini dapat diakomodir dapat diperhitungkan di berbagai skala baik itu nasional, regional maupun di tingkatan-tingkatan lokal nah kalau di dalam konteks Indonesia meskipun jumlahnya sampai 29 juta orang sampai ngalah-ngalahin jumlah penduduk di bahkan seperti yang saya katakan tadi di Skandinavia maupun di Australia itu juga posisinya tetap subordinat subordinat dan tidak mampu untuk banyak berbicara di dalam lingkup-lingkup yang lebih besar tetap kalah gitu, tetap kalah oleh kepentingan-kepentingan lain tetap kalah oleh kepentingan-kepentingan yang mungkin dirasa lebih strategis di dalam konteks-konteks tertentu apalagi selama ini penyandang disabilitas kalau kita lihat di sudut pandang-sudut pandangnya orang Indonesia itu punya kecenderungan masih memiliki, ada di dalam sudut pandang yang cariti terus masih menggunakan rasa kasihan, sering dijadikan objek amal dan seterusnya nah itu tadi akhirnya bisa jadi secara dari internalnya juga nyaman pada akhirnya sedangkan di pihak-pihak yang membuat kebijakan dan seterusnya itu tidak merasa bahwa itu adalah bagian-bagian dari sikap-sikap yang diskriminatif seperti itu nah ini yang di dalam kacamata minor dan mayor ini ini tidak bisa diberlakukan bahwa kalaupun jumlahnya banyak itu kemudian sangat powerful tidak juga, kalaupun jumlahnya banyak apakah meskipun mereka di dalam satu kondisi yang sama misalnya sama-sama terdiskriminasi karena sebagai penyandang disabilitas bukan berarti di dalamnya tidak ada friksi atau konflik tertentu ya karena atau minimal tidak punya bangunan gerakan yang sama seperti itu itu bisa jadi terjadi apalagi memang jumlahnya dan kepentingan-kepentingannya pun kalau di breakdown ke masing-masing kelompok di bawah itu juga macam-macam dan masing-masing itu tidak tunggal seperti itu seperti yang saya katakan barusan bahwa disitu juga ada persilangan-persilangan ada hal yang campur antara mereka sudah terdiskriminasi tapi juga dari segi kondisi disabilitas ada juga di satu sisi di saat yang sama itu terdiskriminasi dari oleh struktur yang struktur dominan yang lain seperti itu hal paling mudah untuk mencontohkan sebenarnya adalah perempuan menyandang disabilitas itu punya kecenderungan pasti ada double discrimination nah itu begitu kalau kita apa yang saya coba tawarkan di dalam diskusi ini barangkali ada ide-ide lain yang terkait dengan penyandang disabilitas sebagai minoritas terbesar baik di skala nasional maupun internasional ya barangkali ada sudut pandang yang lain bisa dicantumkan di kolom komentar sampai jumpa di diskusi-diskusi berikutnya di channel ini selamat menikmati